Intro Aku gak sabar buat fashion show Nah sekarang aku mau pilihin kamu Baju Aku maunya baju yang kocak Ini lebih pendek lebih seksi Soalnya kamu kan kakinya kurang Panjang jadi kamu Harus kelihatan Nah bajunya yang ini nih Boleh gak baju yang kocak Dua kali nih Tanya dong baju apa tuh Baju apa tuh Baju bajuri Atau yang ini aja Aduh yang ini Ini lebih seksi pungunya kelihatan Kayak sundel bolong Tapi ketek aku yang hitam tuh kelihatan Gak apa-apa seksi loh Iya kayak artis-artis jadul kan Keteknya kelihatan Jangan deh Ada baju yang kuat aja deh Yang kayak gimana? Baju kokoh Hi Halo Apa sih? Kok lu gangguin gue bisa besti gue nih? Kita lagi milihin baju buat dia fashion show Kita mau catcalling Catwalk Jadi gini mas Jumadi Eh Jumadi sembarang Mimi Peri Mimi Peri Mimi Peri Rapunzel Peri cantik 17 kali cantik Peri cantik 17 kali cantik Turun dari mana nih? Turun dari? Kayangan Enak aja Orang lain disampu taruh pupuk Numbu Beda lah Itu apa brokoli Sama dipupuk juga dia ya kan Jadi mau fashion show dimana? Ini aku sama mas Ahmad mau fashion show Bukan mas Ahmad Jadi gini Haji Marjuki Ini cara jalan yang bagus ya Kaki harus terlentang Kaki harus terlentang 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 dong kayak gini nih Oh gitu Boleh di zoom yang dibawa temen-temen Banyak banget bulunya ini Itu manik-manik keperawanan Manik-manik keperawanan Manik-manik keperawanan emang Numbu kalo peri Disingkat mm kak Oh iya manik-manik keperawanan Oke mau diajarin Iya gimana nih? Kaki telentang Telentang Pinggul di atas Di atas Di sini dong Pinggulnya digeser ke atas Lihat dulu dong Iya Dia tuh kayak ketip angin ya Ketip angin Ketip angin Coba dulu Coba dulu Dulu Wangi loh Wanya udah di kayangan Iya Lajar Si Marcell nih Gua kan bau Ada cepetan Oke siap Tadi ya kaki telentang Pinggul di atas Pinggul dinaikin kan Apain sih iya bahaya untuk bunting cek aja bunting ya udah cepetan ini manik-manik keperawanan udah bilang itu nggak punya kumis ya udah coba-cobain 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 kamu kok sama-sama cewek sama-sama wanita iya yaudah coba-coba yang baik dong kalau mau dosa juga pilih-pilih yaudah coba dong 5 6 7 8 go 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 ah nah tuh takut itu orang 5 6 7 8 go 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 gitu sih bapak ibu itulah pentingnya kalau anak dikasih vitamin D ya terus gimana coba yang lebih menggelegar dong coba kamu dulu Ki sabor hahaha si masnya suka ngawarin orang kan kaya artis tuh artis nawas hahaha yaudah cepetan Kiki yaudah cepetan Kiki main wangi tapi wangi Nusup mata iya wangi banget seru banget kita bisa sama Bunga jainal ya hahaha ini bukan Bunga jainal hahaha ini Gang jainal hahaha putar set eh eh gitu oke 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 gimana kita berdua sekarang eh 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 putar seh ah tadi mimi nyinggol tete aku ya lah masa sih nggak apa-apa enak ya nggak nggak juga kagak lah berarti pura-pura yang gini laki gue bule oh dari bule kapal bukan dong ya udah itu bulak bajunya mau pakai mana Kiki aduh aku mau kalau menurut gue mau udah gini aja Ki nggak terlalu seksi-seksi dah ya harus seksi dong kan model nggak ini kamu tertutup semua ini ini kan seksi nah liat bulunya di bawah pokoknya harus seksi Kiki Allah nggak bisa nggak bisa ini baju-baju Mimipari semua bukan baju-baju siapa atau yang ini aja boleh ini lucu nih tete tete enggak apa sih dari bule masih pindah kalau yang cemani ya enggak dibenerin banget nih gimana nih udah bagus banget nih seksi ya eh jangan dong jangan jangan buka langsung kan kamu gak doyan ya udah ini aja karena udah seksi banget ya nggak bisa dibuka seksinya apa kayak orang kebanjiran udah udah ayo sinilah kita berkose-kose dulu ya Mimipari aku dimana ini sayang Hai sobatku ya 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 baik lagi sama aku Marsemi Dianto yuk kita makan dan jangan sampai lupa kita makan dan kali ini aku akan makan KFC Superbesar 2 dengan 2 ayam original nah sebelum makan kita pakai ini dulu nih jadi sobat-sobatku aku udah beli namanya KFC Superbesar 2 original yang isinya ada 2 ayam original satu nasi dan juga pasti saus sambal dari KFC hehehe dan satu co-cocola 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 ada tau nggak lagunya? nggak tau ya? ada 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 co-cocola co-cola yaudah karena gue suka banget sama ayam original dari KFC dan memang ini tuh bumbu-bumbu rahasianya tuh memang sangat tidak tergantikan dan juizinya kita lihat nih gue nggak bohong sama lu ya bumbu-bumbu ini ya tuh kulitnya ini pasti gue makan terakhiran kalau udah yang ngambil gue pukulin hehehe ini dia tuh wuuu dan ini tuh daging-dagingnya dan bumbunya tuh meresah banget sampai ke dalam gitu guys nikmatnya Tuhan nikmat mana lagi yang kau dustakan namanya kalo dicocol dan nasinya padet banget kayak kalsium udah gitu panasnya juga masih tetep panas meskipun gue tadi pesen lewat aplikasi KFC ku dan tau nggak sih kulit dan juga daging dari ayam original dari KFC ini sangat meresap banget dengan bumbu khas dari KFC Dan cocok banget buat dimakan saat ini masih panas-panasnya. Enak banget. Jadi. Sobat Kuy, tunggu apa lagi? Langsung aja buruan beli deh. KFC Superbesar 2 dengan harga terjangkau di aplikasi KFC ku atau di KFC Store terdekat. Oke? Karena tau gak? KFC memang jagonya ayam rasa original. Makanya, aku selalu pesan KFC rasa original. KFC jagonya ayam. Kamu dari kayangan ke sini naik apa drone? Naik geledeng. Oh, geledeng. Maka motor ya? Boleh majuin dikit gak? Kenapa emang? Cantiknya. Cantiknya kemunduran soalnya. Nanti gak cantik kalau kemunduran. Mim, panggilan Mim apa per? Mieper. Peri. Mieper. Kenapa awal dipanggil Mieperi? Iya. Mieperi itu nama dari netizen. Karena awalnya? Karena awalnya aku kan berpenampilan sebagai peri. Terus mereka tuh manggil aku ibu. Ibu terus dibikin Miemi aja gitu. Jadi ibu peri adalah Mieperi gitu. Ah, Mieperi. Itu apa perbedaannya sama Ahmad Jalani? Kalau Ahmad Jalani itu nama asli aku. Nama KTP. Kalau Mieperi begini. Kalau Ahmad Jalani bagaimana? Enggak beda jauh sih kan. Emang Ahmad Jalani juga agak ngondek ya. Jadi gak ada beda jauh kayak gini. Oh sama. Kira-an sama Jalani. Halo. Mau ikut gitu. Enggak. Anaknya artis? Iya. Miemiperi kalau marah selai juga. Kalau marah aku merepet. Manja. Gimana boleh tahu? Enggak mau ngomong kadang. Kalau aku marah. Cepat. Kamu yang enggak mau ngomong gimana? Gitu. Oh gemes. Kalau yang merepetnya? Kenapa sih kamu sakitin aku terus? Jahat kamu jahat. Gitu. Itu kalau aku lagi disakitin suami aku yang di Jalman. Jalman? Jalman. 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 Suami di Jalman ternyata ya. Oh suaminya. Suaminya orang Matraman. Jalman. Jalman. Jalman matraman. Oh iya benar. Benar-benar. Jalman asli di Berlin. Berlin. Gak usah diganti-ganti. MAA-nya. Balen-balen. Ambil keren. Balen. Tapi Mimik sedih gak sih? Maksudnya kayak. Apa sedih tiba-tiba sedih? Di bahagia. Jauh sama pacarnya. Oh iya LDR. Nanti September mau ketemu. Katanya pas ketemu kamu langsung ditombak gitu. Kayaknya September nanti aku mau pecah perawan. Karena kamu udah sweet 17 ya. Udah sweet 17 udah aman. 18 tahun. Terus kan kalau Mimik ringan ini ketemu sama pacarnya. Kalau sekarang saudaranya masih utuh. Ada yang ketemu pacar dibentak baru pecah antar. Enggak lah soami aku gak pernah bentak aku. Aku sensitif. Kamu test pack? Bukan. Sensitive ya? Agak sensitif banget orangnya. Kamu bisnis ya? Gemini. Oh gemini. Sama dong. Pantesan cengeng. Sama kita. Kalau diputus pacar nangis. Tapi Gemini itu maunya menang sendiri ya kan? Iya benar. Tuh. Tapi itu suka tempat rapesona sama gak banyak cowok. Iya. Jangan dicabut dong bulunya. Enggak. Hansel ah. Yang cewek aja. Kamu suka sama aku. Enggak lah. Jujur deh. Beli aku dicabut begini. Memi tuh ketawa mulu. Happy terus hidupnya. Pake narkoba. Gak ada lah di kampung mana ada narkoba. Gila. Di Kayangan gak ada lah kayak gitu. Kayangan apa kampung? Di Perkampungan Kayangan. Jadi buat para pribri disitu gak ada yang narkoba. Memi tipe cowok yang Memi suka kayak gimana? Bad boy. Wow. Bad boy. Yang pake celana sobek-sobek semua itu. Wah. Ada kan cowok yang sukanya. Anak pang. Anak senja. Senja gak ada yang sobek-sobek. Yang kayak gini nih. Kalau foto tuh kayak gini. Ada kan. Cowok foto. Gitu. Ada anak-anak senja kan kalau foto di pinggiran tembok kayak gitu. Nyari estetik kan. Lalu gini. Gila liat foto siapa itu ya. Memi. Lalu kami viral tuh karena jadi manusia tumbuh-tumbuhan. Mereka di pohon. Bukan. Iya. Emang dia kaktus lu kira. Aku viral sebagai perih. Bukan manusia tumbuh-tumbuhan. Dia perih. Cuman dia bisa beradaptasi sama tumbuh-tumbuhan gitu. Di pohon pisang, iya. Di kebun, iya. Pernah gak waktu jadi tumbuh-tuan di setek gitu. Mau orang. Di cangkok. Canggok. Gak pernah sih. Cuma kalau diusir warga pernah. Mas serius? Iya, pernah. Diusnya gimana? Kebetulan aku bikin konten di satu desa. Terus dari aparat-aparat itu gak setuju. Karena aku berpenampilan sebagai cewek. Terus diusir sama warga. Terus aku lari sama teman-teman aku. Nek motor. Masih berpakaian perempuan. Sampai teriak-teriak. Warganya bilang, Wuh, si dari kampung ini. Bagusnya. Dia ada pencantin. Beneran. Beneran. Dia penjelma. Gitu-gitu. Terus akhirnya ketangkap gak? Enggak lah kan soalnya naik motor kan. Jadi LGBT-LGBT kayak gitu. Serius? Iya. Soalnya daerah situ kan apa namanya? Muslim semua kan. Jadi. Masih kuat agamanya. Meskipun itu cuma konten, tapi kayaknya kurang berterima gitu ya. Ini kamu sedih juga begitu ya. Akhirnya kamu naik motor jatuh. Akhirnya jadi kayak gini. Enggak juga. Enggak dong. Halo. Ngebut-ngebut. Itu kalau kayak begini mah emang udah bawaan orang. Terus maksudnya ini begini karena salah penempatan gitu. Salah puzzle. Tapi gue ngikutin banget Mimimperi pas kemarin dia ada konten yang. Bangunin cahur. Ada gak videonya? Gak ada. Kalau gak ada kita beran cekin aja nih. Cahur. Gitu. Gitu lagi. Sahur. Sangur. Sangur. Gitu. Ada nadanya. Pernah gak kamu di fitnah leak? Gitu. Gitu. Saya kayak gitu. Organ doang dong disini. Leak. Gitu. Gak pernah. Gak pernah ya. Kalau pesugihan pernah. Ini termasuk pesugihan dapet uang sih ya. Oh iya bener bener bener. Terus akhirnya karena gara viral itu. Banyak dong yang minta request dibangunin sahur. Banyak banyak. Ada wakil gubernur siapa? Hah? Sahur Gunawan. Oh sahur Gunawannya. Sahur. Bangun. Coba. Coba. Sahur. A'asarul. A'asarul. A'asarul bangun. A'asarul bangun. A'asarul bangun. A'asarul bangun tepat waktu. Tapi dia Riku S loh. Riku S. Riku S. Riku S. Riku S. Riku S. Baik. Mimim baik. Tapi kamu ada kepikiran gak kamu akan seperti sekarang gitu. Jadi seorang tiktoker, selebriti. Dulu kan jaman tahun 94 ya. Baru lahir itu gue. Masa? Aku kelas 1 SD. Tapi emang tahun-tahun itu, aku udah pengen terkenal. Cuman kan aku di kampung. Kenceng banget nih. Jangan disurut. Gak bisa nyicompot. Terus 94, kamu pengen jadi artis? Iya pada kecil kan. Nonton-nonton Ika Ardila kan jadi artis gitu. Jadi kayak kepengen gitu jadi terkenal juga. Cuman karena di kampung kayaknya gak mungkin. Sampai penampilan aku tuh kayak gini kan. Kalau di kampung lebih parah lagi. Jadi disangkanya gila gitu. Oh iya, pernah di bilang gila. Iya, karena penampilan aku beda dengan yang lain. Apa yang bikin Mimiaannya pede buat penampilan beda daripada orang normal pada umumnya? Karena aku rasa aku nyaman dengan kehidupan aku yang seperti ini. Menghibur orang gitu. Menghibur diri sendiri sih awalnya. Karena udah kayak kesupian, gak ada temen, kayak gitu. Kan aku beda, gak kayak cowok-cowok pada umumnya kan. Jadi enakan sendiri gitu. Jadi lama-lama berimajinasi aku adalah seorang premungil yang memiliki keperawanan abadi. Abadi. Gak jadi abadi loh baru setember pecah. Oh iya, itu kan nanti belum. Berarti dia adalah pria yang beruntung ya untuk memencahkan seorang. Mudah-mudahan dia adalah pangeran berkuda. Pangeran berkuda ya. Akhirnya terkenal, pasti tuh gak semulus itu perjalanannya. Banyak yang nge-hide, yang ngata-ngatain juga. Gak cuma orang di kampung, netizen yang ngara-ngatain, pasti ngata-ngatain. Gimana kita ngahadatin? Aku dihujat dari tahun 2014. Kenapa? Karena aku ya kayak orang gila. Serius? Iya, dihujat netizen, dihujat fan-fan Sehun juga. Kadang-kadang dia bilang istrinya Sehun. Aku adalah istrinya Sehun pada saat itu, aku dihujat, di boycott juga gitu. Terus mau dibully, katanya bencong gitu kan. Bencong, benci, gak tau diri. Tapi bener bencong gak? Ya gak tau sih. Menurut aku, kamu perempuan tulen menurutku. Oh iya. Kayak aku jatuh cinta deh, dengan gelambir-gelambirmu ini. Oh ini kan KB ini. Oh KB! Katanya perawan Abel Hadi. Kalau dikayakan gue, perawan boleh KB. Lagi pula, kalaupun KB, kenapa efeknya di sini ya? Iya, beneran ya. Kepus kesempatan semalam waktu itu, KB-nya. Cuma, kenapa akhirnya kamu bertahan dari bulan dari kecil kan, dari SDI, gak ada temannya gitu-gitu. Tetep bertahan. Pernah sih, kayak, apa, kayak gak apa, sedih gitu ya. Kayak bingung mau kemana gitu. Kerja cewek gak bisa, kerja cowok gak bisa. Di salon malu kan, gabung-gabung sama Banji Manji di salon malu. Jadi terpaksa aku. Kenapa emang? Malu lah kan, image-nya kalau di kampung bencong itu kayak, apa, kalau kita 40 hari ketemu bencong itu akan sial katanya. Oh, ada kepercayaan itu. Maaf ya kita bahas ini ya, gak apa-apa ya. Di selawasi kayak gitu. Oh, ini hari pertama kita lagi. Sial ya? Pasnya 36 hari. Ya ampun, terus Mimik, ketika Mimik udah terkenal, siapa yang jadi, Pandu Tan Mimik jadi artis? Ya, kalau artis aku tuh dari kecil, Agnes mau. Cinta ini, kadang-kadang tak ada logika. Bagaimana tau lagu-lagunya dong, gini mah, coba yang mana-mana yang suka. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, kata-kata sejujurnya kepada dirimu. Cuma yang bikin kagum ya, Sel, Mimik tuh kreatif banget buat membentuk kostumnya itu. Betul. Aku bilang, dia malah bisa tumbuh-tumbuhan. Dari tanaman, dari apa, kalau pernah ditawarin jadi model trubus gitu gak? Trubus apa sih? Ada, majalah tumbuh-tumbuhan. Aku pernah ditawarin endorse kandang sapi. Itu lucu banget sih. Paksudnya gimana, coba? Ceritain konsep endorse kandang sapi. Serius, tapi itu kayak PHP gitu, kayak ngerjain atau enggak, aku gak tau. Manager artis loh ini. Manager artis terkenal. DJ adalah, Oh iya bener. Itu aku. Bener itu? Iya. Apa lagi? Oh. Managernya tapi. Managernya iya. Dek, kamu nanti endorse ini ya, pokoknya nanti di Surabaya, Malang gitu. Tiba aku tunggu-tungguin, kak kapan endorse kandang sapinya, kak? Gitu, tapi kakaknya dia? Maaf ya, dari ownernya katanya belum pasti, jadi kakak juga bingung mau gimana ngabarinya Mimi gitu. Endorse kandang sapi itu katanya aku bakalan dandan kayak gini, terus di tengah-tengah sapi, terus aku nari-nari gitu. Nggak tau itu ngerjain apa-apa, aku nggak tau. Tapi kan padahal Mimi udah latihan makan rumput tau. Sampai ngemuknya juga udah ada ya, tapi kalau emang itu terjadi beneran, apa yang kamu pengen bilangin ke orang-orang buat, biar tau kamu. Ya gini deh, nggak tau, manajer itu nonton, dan aja kamu worth it untuk mengendorse kandang sapi. Ini anggap aku masa masa sapinya. Nah gimana Mimi mau endorsenya? Hai sapi-sapi manjaku, merunduklah dan makan rumput-rumput itu. Makan sekarang juga, makan sekarang juga, sekarang juga. Kayak gitu. Kandang sapinya mana promosi kandang sapinya? Ya belum, kan itu baru, apa namanya? Sapi, itu kamu lempar-lempar tai gitu. Terus abis itu gini, lihatlah sahabat kangen aku, ini adalah kandang sapi yang sangat bagus dan bersih. Aku jaman tinggal di sini. Tapi nggak jadi kayaknya itu. Tapi endorse yang paling absurd menurut kamu. Yang jadi. Yang jadi, yang paling aneh. Endorse mobil. Itu mobil aneh bagus. Aneh aja, masa aku dipilih jadi Endorsean mobil. Dia kurang ajar lah. Jangan begitu. Biasa kan kalau mobil itu Agresmo gitu. Ini Mimipri jadi Endorse mobil. Menurut dia itu aneh ya. Malah kandang sapi ditanyain di Endorse mobil. Tapi emang Endorse mobil kan harus ada yang dilakukan, harus ada yang jangan dilakukan. Kamu kan begini yang jangan kali. Aku kayak yang, kayak Agresmo-Agrismo itu yang seret, seret gitu. Iya. Yang megangin mobilnya gitu. Oh pake bikini? Pake dress warna yellow. Warna yellow. Terus di atasnya ada apa? Keriting-keriting. Tapi diwarnain kuning ya. Nggak kayak gini ya. Iya, iya. Pokoknya kuning semua itu ya, Mia. Maksudnya apa nggak kayak gini? Maksudnya apa nggak kayak gini? Maksudnya kayak warna. Pantesan nggak jadi kan nang sapi, Lumi. Tapi emang nggak bisa dibuka, Lumi. Bisa. Jangan dibuka, ngomong lagi, rapi. Ini kayak ikatan tali sekolah. Si Ratu Rahmi. Mie, Mie, Mie kan nggak di mana? Sekarang tinggal di Kendari. Nah, selama sih? Jauh dong. Ini, nggak tersini? Sudah selama sih? Kemarin pagi-pagi ambiar. Oh, emang kadang-kadang ada. Di Kendari ada Ophil. Anak stand-up. Nggak tahu. Ganteng, nggak ada stand-up Kendari, Mie. Tahunya yang Rahim-Rahim. Rahim laude. Masa Rahim? Rahim. 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 Mie, bisa taruh sel telur. Masa Rahim nyanyi. Tep, ada nggak keinginan buat pindah ke Jakarta full? Untuk saat ini, nggak. Karena ada ibu aku. Ya, itu dibawa ibunya kesini. Nggak betah, karena sukanya di kampung. Oh, waktu ini dipertahankan. Ibu, emang cuma tinggal berdua aja? Ada. Tapi saudara. Cuman yang aku percaya dengan diri aku sendiri. Nggak mau, mama nggak mau dikasih ke siapa-siapa. Karena, ngapain sini? Belum sedih, Dodol. ya itu Oh jadi tapi Mimi berapa bersaudara empat cuman udah menikah dua yang satu belum cuman kalau misalkan ikut orang ikut orang ikut saudara sakit gitu harus dipijit sama aku ini aja udah pengen pulang-pengen kepikiran kan cuman masih ada pekerjaan yang belum selesai usia berapa maaf 60 lebih itu emang setiap hari harus dipijit sama enggak sih seminggu sekali karena kalau udah ngeluh sakit badan gitu kan enggak ada yang kalau aku kan mijitnya kan kayak pijit-pijit kayak pijit-pijit terapi ya kayak gitu enak coba-coba enak apa sih maaf ya maaf ya kamu bisa dia maaf kok aku enggak ada maaf-maafnya maaf ya banyak dong keluarga bertanggungan bergantung sami peri iya sih cuman itu enggak perlu dibahas ya enggak apa-apa enggak apa-apa karena kita juga kita juga kita tulang punggung ya kita nih bahkan tulang punggung bukan cuma kok aja tapi keluarga besar ya jadi itu adalah sebuah kebanggaan karena kita percaya rezeki kita dapat hari karena itu betul betul kalau mungkin nggak ada yang kita tanggung benar-benar dan kita bukan cuma tulang punggung cuman karena kita lelah juga sih karena kita lelah juga kamu lelahnya gimana biasanya lelah sampai kalau nggak ada kerjaan udah udah jadi beban eh udah jadi beban udah tulang punggung kita kadang endorse kadang-kadang enggak gitu gitu nah kalau saya nggak ada endorse apa mimik kerjain lapik tok dapat saweran biar makan enak kan berapa banyak sebulan 20 jutaan Alhamdulillah nah buat teman-teman ya kadang-kadang tuh jadi kita tuh nggak mudah gitu kita happy-happy nya doang cari acaranya doang padahal tuh ya banyak beban harus kita tanggung buat itu buat bisa bantu banyak orang betul banget kalau kalian juga bantung ini tidak tiktoknya betul betul sekali-betul ibunya Mimi adik-adiknya semangat terus ya jangan berasa sendiri nih Raule Musat bukan dari awal sampai akhir baru tahu kalau ini adalah Mimikade tapi banyak yang main aku Mimikade dari dengan segi apa kalau Mamik Mimikade kan dia suntik ikan apa namanya salmon aku ikan teri katanya bahagia terus dan juga share seluruh keluarga yang kau cinta aku parcel kisah putri dan Mimikade dari Terima kasih.